Intro Halo adik adik Apa kabar semuanya? Semuanya tetap dalam keadaan sehat Semangat Sudah siap-siap semuanya Untuk mengikuti renungan kita Pada sore hari ini Bersama Inang disini Kita bersama-sama mengikuti renungan 5 menit Lipat tangannya, tutup matanya Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas kebaikan Tuhan kepada kami sore hari ini Kembali kami datang bersekutu Di dalam mengikuti renungan sore hari Tuhan buka hati kami, pikiran kami, hikmat daripada Tuhan Supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik semuanya Renungan kita hari ini Kita buka di dalam ulangan Ulangan 30 Ayo dibuka Ulangan 30 Siapkan Alkitabmu Ayatnya yang ke-20 Ulangan 30 Ayatnya yang ke-20 Sudah siap semua? Kita sama-sama mengucapkan Ayatnya yang ke-20 Dengan mengasihi Tuhan Allahmu Mendengarkan suaranya Dan berpaut padanya Sebab hal itu berarti hidupmu Dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Untuk memberikannya kepada mereka Nah adik-adik yang pada sore hari ini Di dalam ulangan 30 ayatnya yang ke-20 ini Inang mau tanya Siapa yang mau umurnya panjang? Ayo Angkat tangannya Iya Semuanya kita mau umur panjang Bagaimana caranya? Ya caranya Selain kita menghormati orang tua kita Seperti titah ke-5 Ayo siapa yang mau ingat? Hormatilah ayah dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan Allah Kepadamu Kepada kita Nah adik-adik yang inangkasihi Allah juga Mengatakannya kepada kita Kita harus mendengarkan suara Allah Ini yang di dalam Alkitab ya Dengan cara Mengasihi Tuhan Allah Melalui berdoa Sungguh-sungguh Dan membaca firman Tuhan Nah adik-adik Boleh tidak ya Kalau kita beribadah Sambil bermain-main Bisik-bisik Ngobrol-ngobrol sama teman Tentu tidak ya Tidak boleh seperti itu Kalau kita sedang Berdoa Atau sedang ibadah Harusnya kita Dengan sikap Sempurna Sempurna Dengan sikap Kusuk Kalau memuji Tuhan Memuji Tuhan Kalau berdoa Berdoa Jangan pada saat Waktu kita beribadah Sekolah minggu Walaupun kita sekolah minggunya Di rumah Tetap Konsentrasi di dalam Beribadah Tidak boleh Main Gadget Kalau pada saat Beribadah Tidak boleh Main HP Kalau sedang Berdoa Lalu Adik-adik Inang mau tanya Kepada adik-adik semuanya Kalau kita berdoa Kalau kita berdoa Kita mendengar suara siapa Mendengar suara Iya Kita mendengar Suara Tuhan Ya Nah Adik-adik Suara Tuhan itu Yang bagaimana Inang Suara Tuhan itu Adalah Mendengarkan Apa kata Mama Apa kata Kakak sekolah minggu Apa kata Pendeta Inang pendeta Ya Tentang firman Tuhan Nah suara Tuhan itu Apa Melakukan Yang baik Baik Nah Kalau kita Mendengarkan suara Tuhan Berarti kita sudah menerima Roh Tuhan Yaitu Roh Kudus Kita sudah mengasihi Tuhan Ya Nah Adik-adik Kalau kita mau Melakukan Membaca Alkitab Salah satunya itu Mengikuti Rendungan Harian Bersama kakak sekolah minggu Abang sekolah minggu Inang pendeta Ya Inang sintua Dan Siapapun yang Pada setiap sore Ya Inang bibel Ya Untuk menyampaikan firman Tuhan Itu sama aja Kita sudah Mengasihi Tuhan Alam Mengasihi Tuhan Yesus Nah Adik-adik Disini dia Kita disarankan Kita harus Rajin Berdoa Salah satunya Contohnya Berdoa Waktu Mau tidur Bangun tidur Mau makan Setelah makan Mau pergi ke sekolah Ataupun mau pergi ke sekolah minggu Atau mau kemana aja Kita melangkah Adik-adik Inang dan kita semua Harus Rajin Berdoa Ya Tetap Andalkan Tuhan Yesus Di dalam Hidup kita Nah Dengan demikian Kita Sudah menerima Kerajaan Surga Panjang Umur Dikatakan ya Dengan Mengasihi Tuhan Alamu Mendengarkan suaranya Dan berpaut padanya Berarti Hidupmu Lanjut Umurmu Gitu ya Adik-adik Nah Adik-adik yang Inang kasihi Di dalam Yesus Kristus Inang percaya Semuanya Adik-adik Rajin berdoa Adik-adik Sudah Mendengarkan Suara Tuhan Dan mau Melayani Tuhan Lewat Puji-pujian Memuji Tuhan Mendengarkan Panggilan Mama Kalau disuruh Dilakukan Pekerjaannya Kalau suruh Belajar Belajar Ya Kalau Lagi Jangan harus disuruh-suruh Ya Anak-anaknya Adik-adik Semuanya Kita harus Dari hati kita Dengan itu Kita sudah Melayani Tuhan Sudah Mengasihi Tuhan Oke adik-adik Demikian Renungan kita Pada sore hari ini Semoga firman Tuhan Renungan Kho sore hari ini Bisa Bermampat Bagi adik-adik semua Dan kita Tetap Setia Dan tetap Menjadi Anak-anak Tuhan Yesus Kita bersatu Di dalam Doa Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Buat Renungan sore hari ini Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami Untuk senantiasa Mengasihi Tuhan Dan mengasihi Saudara-saudara kami Dan demikian juga Tuhan Kami bersyukur Untuk Umur Napas Kehidupan Yang Tuhan Berikan bagi kami Berkati kami Tuhan Berkati mama Papa Kakak Abang Opung Dan semua Keluarga kami Hanya di dalam Kasih Yesus Terima kasih Bapak Ampuni segala dosa kami Supaya berkat Yang Tuhan berikan Tidak terhalang Karena dosa Dan kesalahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Kasih karunia Daripada Allah Bapak Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan Roh Kudus Yang menyertai kita Dari kini Sampai selama-lamanya Amin Selamat suri adik-adik Tuhan Yesus memberkati Shalom Mata Tuhan melihat Apa yang kita berbuat Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sewas itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Sampai selamat menikmati Sampai selamat menikmati Sampai selamat menikmati Sampai selamat menikmati Terima kasih.